Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pipa Deko. Demi untuk berkembangnya di channel ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, share, dan berikan komentar yang membangun. Nah, lampu hias apa yang kita buat sekarang? Yuk, menonton videonya sampai habis! Ya teman-teman, untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alas untuk lampu hias pipa kita. Pertama-tama, kita sediakan sebuah fitting lampu dengan alas bulat seperti ini. Kalau kita menggunakan pipa ukuran 4 inch, kita bisa beli fitting lampu dengan diameter lebih kurang sekitar 4,5 inch seperti ini. Ini biasa bisa dibeli di toko-toko perlengkapan listrik. Pertama-tama, kita pasang dulu kabel yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita pasang seperti biasa saja. Nah, ini adalah pemasangan normal seperti biasa saja. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukannya. Lalu, kita akan membuat tempat di mana dudukan pipa kita akan colokkan. Yang akan kita pergunakan adalah sambungan pada bagian pipa seperti ini. Ini adalah untuk sambungan pipanya. Nah, di sini kita potong lebih kurang 1,5 cm. Kebetulan, saya sudah memotongnya. Jadi, teman-teman tidak usah menunggunya terlalu lama. Lalu, hasil potongan ini kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini seperti ini. Lalu, kita rekatkan. Lalu, kita letakkan di sini. Teman-teman bisa juga menggunakan lem super. Selain penggunaan gelugan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, hal lain yang sangat penting di IPH3 teman-teman juga adalah mungkin kalau kita sudah punya lampu hiasnya, kita akan memindahkannya atau bagaimana. Sering kita lupa adalah di bawah ini ada listrik. Jadi, kadang-kadang kalau kita angkat, kita bisa tersengat listrik seperti ini. Jadi, untuk sumber listrik ini perlu kita tutup. Di sini saya juga sudah memotong sebuah pipa PVC. Ini adalah pipa PVC yang sudah saya panaskan. Lalu, saya buat rata dan kita potong sesuai dengan ukuran seperti ini. Jadi, ini kita rekatkan juga. Nah, sekarang sudah aman. Ya, sudah selesai seperti ini. Kita pasang bola lampunya. Lalu, kita pasangkan lampu hias. Hasilnya seperti ini. Ya, mudah kan teman-teman? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.